Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk La syarika laka labbaik Baru sehari berada di kota Mekah Doa Lesti langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Borok Rizky Bilar dikuat sendiri oleh pengacaranya Ya kita tahu sebelumnya Sesega mengaku mendapatkan informasi tersebut dari sumber yang dapat dipercaya Mami dengar sih dia Lesti kejarah masih ngikutin ya Masih ketahuan chattingnya Masih ketahuan ngikutin Belum kepergok mata langsung Ungkap Isasega saat berbicara dengan Uyakuya Mami dengar sih istrinya ngikutin dari belakang Jadi ketahuannya disitu Belum sempat ngapa-ngapain gitu Tuturnya lebih lanjut Ya ketahuan Terus dilabrak gitu Lesti ngikutin mobil Rizky Bilar dari belakang Terus ketahuan disitu Di salah satu lobby hotel gitu Pungkas Sesega Dan sepulang dari lokasi tersebut Rizky Bilar dan Lesti kejarah terlibat Pertengkaran hebat tentunya ya Sitasi yang memanas Karena Lesti meminta untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya Rizky Bilar yang tersulut emosi pun langsung melakukan tindakan kerasan terhadap sang istri Alam ya Dalam laporannya Di Polis Jakarta Selatan Lesti kejarah mengaku di Ceki Hilda dibanting oleh Rizky Bilar Akibat tindakan kardinat tersebut Tulang Lesti kejarah Disebut bergeser Itulah sebelumnya guys Yang kita tahu Berita yang beredar Ya tentu hal itu Sekini sudah kian nyata Apalagi saat sang pengacara ya Secara tak sengaja keceplosan Yang menceritakan ketika Rizky Bilar curhat pada dirinya Yang mengatakan bahwa Ya ketahuan selingkuh Wah ini adalah sesuatu petunjuk Dari yang maha kuasa Sehingga lidah sang pengacara Jadi kepleset ketika jumpa pes tentunya guys Ini adalah bukti kekesan Allah ya Yang ingin menyelamatkan Lesti dari Rizky Bilar Ya bagaimana tidak KDRT yang dilakukan oleh Bilar Dipicu oleh selingkuh ya Oleh selingkuh Bukannya minta maaf Bilar Tapi malah menganiaya istrinya Nah umuduillahi mindalik ya Sesuatu yang sangat disayangkan sekali Artinya kalau Bilar tidak minta maaf Terhadap Lesti Ada kemungkinan besar Ia akan mengulangi lagi perselingkuhannya tersebut Dan sampai saat ini Ia merasa benar Hingga katanya sampai Melakukan yang namanya Talak satu Artinya sudah talak Sudah cerai ya Secara agama Karena Bilar sudah menjatuhkannya Tentu hal itu sangat menarik sekali Tapi karena Bilar takut dibiskinkan Kalau tidak sama Lesti Ia berusaha Untuk masih bisa rujuk Setelah talak agama tersebut Ia sesuatu yang sangat ironis Sosok suami Yang manis di bibir Tapi lain di hati Selingkuhi istri Dan melakukan aniaya Sesuatu yang sangat munafik Sangat tersesat Dan ia sangat apa ya Jai Hong banget tentunya guys ya Sudah bersalah Gak mau mengakui kesalahannya Pongah Dan sekarang Ia tidak mau minta maaf Udah minta maaf Wow Na'udhuwillah Semoga Ia mendapatkan petunjuk Dari yang maha kuasa Dan Lesti dijauhkan Dari laki-laki seperti ini Biarlah Bilar menurut saya Jadi mantan saja Kalau seandainya Ia selingkuh ketahuan Minta maaf Sesuatu yang ini ya Kita pertimbangkan sebenarnya Kalau jadi sosok Lesti Kita pertimbangkan Untuk memberi maaf Dan dia tidak mengulanginya lagi Kalau kejadiannya seperti ini Wah Sangat disayangkan Kalau menuju kembali Dia akan pongah lagi Malahan bisa-bisa dikekat Na'udhuwillah Mi'lalik tentunya guys Allahumma labyk Labyk la shariyka Laka labyk Inna alhamda Wallangmata Wallangmata Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.